Intro Santo Carlos Boromius adalah Kardinal Uskub Milani Beliau terlahir sebagai keluarga bangsawan Namun rela meninggalkan semua harta duniawi untuk mengikuti Tuhan sebagai pelayannya Ia diangkat menjadi seorang Kardinal Milan di usia 22 tahun Sebagai Kardinal Muda dengan semangat muda ia mengebu-gebu Ia sangat peduli terhadap orang miskin dan sakit Ia banyak terlibat dalam pendirian sekolah khusus anak-anak miskin Ketika penyakit menular mewabah di Milan Karolus melibatkan diri merawat orang sakit Bahkan sampai membawanya ke kamar pribadinya untuk dirawat Karena keterlibatannya secara langsung Membuat ia terjakit penyakit menular hingga akhirnya wafat Santo Karolus dikenal sebagai martir cinta kasih Karena cintanya pada Kristus diwujudkan dengan mencintai orang-orang yang menderita Dalam Ege 107 aku berdoa Oh Allah yang maha baik Anugerahkanlah aku lebih banyak keutamaan Teristimewa sifat lemah-lebut dan kebijaksanaan Karolus day 4 November adalah pesta perlindung sekolah Yayasan dan para suster CP Santo Karolus merupakan salah satu-satu yang memiliki jiwa pembaru dan pembelajar Dalam kondisi saat ini sebagai karyawan Kita ditunggu terus belajar dan berinovasi Semoga semangat Santo Karolus dapat kita hidupi Di setiap tugas dan karya kita Merayakan pesta nama Santo Pelindung Yashantara Kanita Santo Karolus Harus ada sesuatu Beliau memberi teladan, kita meneladan Itu Teladan doa, mati raga, menjaga hidup rohani Dan yang kedua adalah kesiap sediaan Belah rasa dan menjadi semangat pembahan Dua hal yang merujuk pada relasi vertikal dan relasi horizontal Yang mengingatkan kita pada salib Kristus Salib kita Perjuangan yang tidak sia-sia Godaan, tantangan, hambatan Pasti akan selalu ada Tapi kita tidak akan lari di luar dia Santo Karolus Burumius Doakanlah kami Yang turut berlindung di bawah nauman Berkobar terus api semangat pembaharui Api semangat Santo Karolus Burumius Pendekar gereja Pendekar lima Satu Karolus Burumius Yang kita peringati setiap tanggal 4 November Merupakan martir cinta kasih Dan pelindung kongregasi Seluruh hidupnya Diabdikan untuk orang-orang yang sakit Miskin dan menderita Ia tulus untuk terlipat langsung Merawat penyakit menular Hingga akhirnya Ia pun terjangkit Dan meninggal Situasi ini tidak jauh berbeda Dengan situasi saat ini Dunia sedang sakit Karena virus COVID-19 Dalam situasi inilah Nilai-nilai yang dimiliki Santo Karolus Burumius Menjadi penyemangat dan teladan Dalam karya dan pelayanan saya Di bidang pendidikan Di Ayasan Tarakanita Khususnya di SMP Sinkarolus Burumius Sikap pantang menyerah Menjadi pembaharu Semangat pelayani dan menampingi Beserta didik dengan tulus Dan pengabdian tanpa batas Menjadi fokus utama Dalam menghidupi semangat Santo Karolus Burumius Dalam mewujudkan Bela rasa Di tengah pandemi saat ini Ketika wabak pes melanda Dan keadaan semakin munggu Semangat Santo Karolus Tidak pernah padang Dia melibarkan diri Secara total Mengurus orang yang menderita Sebagai wujud cintanya Kepada Kristus Semoga di masa pandemi ini Api cinta dan semangat Santo Karolus Selalu menyala dalam diri kita Untuk setia melayani Beserta didik dan sesama Selamat atas Sustar-sustar Cinta kasih Karolus Burumius Dan biaya yang menarakan kita Pada karolus 2020 Semoga Semangat Dan daya jual Santo Karolus Dapat selalu kita hidup Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Dapat kamu Terima kasih.